Salah satu mahasiswa yang ikut dalam orientasi mahasiswa baru, Institut Teknologi Nasional ITN Malang, memberikan kesaksian apa yang terjadi pada 9 hingga 13 Oktober lalu. Ia membenarkan adik kekerasan yang dilakukan para senior dan menjelaskan juga bagaimana kondisi almarhum Fikri saat hari tersebut. Keterasannya seperti ini indah yang dikasih ada teman-teman yang cewek, yang dikasih makan bawang, di sini pakai bawang juga sampai matanya melukur, karena yang dikasih minum air laut juga. Kekerasa seksual sih, tidak ada, cuman dipraktikkan gitu. Makanya seperti ini hubungan suami istri, tapi jawab sama jawab. Pada saya sih, pas di serpa saat, saya dimunyak, tunggu saya dimunyak sama di dapat ukuran paket hendal, cuma ceketari. Terus, siap-siap di belakang pilihan. Pada awal ini mau perasaan, ya itu siap-siap saja, tidak ada nanti yang kita takut. Ya waktu itu, kita sih tidak tahu kalau penjadian meninggalnya apapun, kita kan dipisah gitu, kita juga berbicara kelompok. Itu waktu itu pikir bersama teman-teman atau disendirikan? Seperti yang boleh. Saat di pukul itu, mungkin sendiri kita juga tidak lihat. Iya, Pak. Ini sebenarnya dihimpinkan, tapi tidak mengapa jadi aduan kekerasan. Berarti dihimpinkan apa, harus mengetahui adanya, jadi ini? Iya, mengetahui dalam arti kita akan mengapa saja. Mereka juga tada dihimpinkan apa. Tapi memang kita sangatlahkan dari kita untuk mengapa. Sejainya, kita akan berada dihimpinkan apa yang kita lakukan. Tapi kita akan berada dihimpinkan apa yang kita lakukan. Iya, kita akan berada dihimpinkan apa yang kita lakukan. Kita tidak berani Ya mungkin Kita Apa ya Ancaman mau dipukulin atau ancaman apa Enggak ada sementing Enggak ada keberanian Enggak ada keberanian